Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Riura Ametis dan kali ini kita akan melakukan Pick a Card Reading untuk bulan April 2020 So, seperti biasa aku sudah siapkan beberapa piles dan kalian harus memilih salah satu di antara keempat piles disini dan aku juga sudah sediakan gelang kristal di atasnya supaya mempermudah kalian untuk memilih grupnya untuk memilih piles dari sini ada pile 1 pile 2, pile 3, dan pile 4 lalu untuk pile 1 ini ada gelang rose quartz atau gelang berwarna pink untuk pile 1 dan pile 2 ada gelang tiger eye batu macan lalu pile 3 ada clear quartz yang transparent ini lalu untuk grup 4 ada ametis gelang berwarna ungu oke oke, aku bakal kasih kalian waktu untuk meditasi dulu mungkin untuk memilih yang mana pile yang mana yang akan resonate dengan kalian ya untuk mendapatkan pesan-pesannya alright, kalian bisa menjamkan mata dulu bisa post dulu video ini kalau kalian belum siap ya dan pilih di antara pile 1 pile 2 pile 3 dan pile 4 oke, jika kalian sudah siap mari kita lanjutkan ke readingnya halo untuk grup 1 yang pilih pile 1 dengan gelang rose quartz sorry rose quartz gelang berwarna pink di atasnya ya kita akan mulai readingnya dari tar pertama ada nine of pentacles six of swords the emperor dan page of swords oke, untuk yang grup 1 ya ini perjalanan karir yang panjang seperti ini yang kau lihat disini ya hmm dan aku melihat kalian sudah independen dari segi finansial ya sudah tidak ada kekurangan sudah tercukupi sudah terpenuhi dan kalian sudah di dalam jalur yang tepat ya kalau kalian masih memikirkan life path kalian apakah ini sudah benar jalannya apa ini adalah karir yang saya inginkan seperti itu jangan khawatir karena ini adalah karir yang kalian inginkan atau jalan yang tepat untuk kalian ya so jangan ragu dengan apa yang kalian kerjakan saat ini dan memang perlu dedikasi yang tinggi ya akan ada situasi yang membutuhkan dedikasi yang tinggi dan kalian harus membuat sebuah keputusan pada akhirnya yang akan menentukan langkah selanjutnya seperti itu untuk kalian dan disini ada page of sword kalian diminta untuk lebih siaga lagi lebih bersiap diri lebih to be ready ya dengan keadaan apapun yang akan kalian temui di ke depannya nanti right lalu nextnya ada yin energi yin ya yang energi feminin ada milk and honey oke ya jangan khawatir kalau kalian merasa mungkin bingung atau merasa down saat ini jangan khawatir karena disini energinya bagus disini energinya adalah energi ketenangan ya energi feminin kalian akan mendapatkan ketenangan dari segi emosi ya dari segi perasaan ketenangan batin seperti itu ya dan disini ada milk and honey mungkin sekarang atau kemarin-kemarin sempat tertimpa musiburah atau dalam keadaan sulit nanti di bulan april ya disini dari kartu yang aku lihat adalah kalian akan mendapatkan kebahagiaannya kalian akan mendapatkan hasilnya nanti di bulan april semuanya akan baik-baik saja meskipun jalannya agak panjang agak lama kalian butuh kesabaran yang tinggi juga butuh dedikasi yang tinggi ya jangan keras kepala intinya sabar aja ya karena semuanya akan indah pada waktunya oke lalu nextnya ada relationship harmony and then compassion oke oke disini perasaan kalian akan diuji ya apa namanya emosional kalian ego kalian akan sedikit diuji ya dalam relationship mungkin beberapa yang sudah dalam relationship ya in relationship akan ada sedikit tes seperti itu ya untuk keharmonisan hubungan dengan kalian entah ini bisa sama pacar sama keluarga atau sama teman-teman atau sama somnitis kalian ya ini adalah sebuah uji aja sebuah tes aja selalu gimana kalian bisa melewati tes ini supaya keadaannya bisa jadi harmonis kembali ya compassion itu intinya ya kasih sayang itu yang sangat diperlukan kepedulian ya care about each other itu itu intinya right lalu next ada the wheel of fortune oh dan the moon oke mungkin buat yang single ini perlu kalian dengarkan mungkin kalian akan menemukan seseorang nanti yang cocok dengan kalian dan itu mungkin kalau kalian mungkin gak biasanya ya bukan pada tempat yang biasa kalian datangin dan kemungkinannya di malam hari gitu ya yang aku dapet ya dan kalian ketemunya secara gak sengaja mungkin di bar mungkin atau pas kalian lagi ngumpul sama teman-teman di malam hari seperti itu ya oke dan again ikuti intuisi kalian ya ini lebih ke feeling ya so apapun yang kalian pikirkan saat ini kalau kalian ragu dengan sesuatu tapi kalau feeling kalian atau intuisi kalian mengatakan no it's not jangan ragu ini sudah benar ikuti intuisi kalian ikuti feeling kalian ya rasain rasa-rasain kalau memang emosi dan pikiran bukan emosi sorry intuisi dan pikiran itu agak berbeda ikuti intuisi kalian ya and the last one ada wild woman oh wow ya energi independent yang mendominasi disini ya ya dari mind of pentacles the emperor wild woman energy independent banget dari segi finansial dari segi logik juga ya kalian ini orang-orang yang berjiwa pemimpin dan jadi kalian itu bisa memutuskan mengambil keputusan bisa memutuskan sesuatu bisa mengambil keputusan dalam keadaan sulit sekalipun dan dengan keadaan yang tenang seperti itu dan ini sangat bagus ya ini sangat bagus apalagi di bulan april nanti ada keberuntungan yang menyertai kalian seperti itu so jangan takut jangan ragu ya dalam mengambil keputusan dan apapun yang kalian kerjakan saat ini stick on it because ini adalah jalan yang tepat untuk kalian lakukan oke so that's all untuk file number one untuk grup satu ini adalah general reading ya kemungkinan tidak semua orang akan risonit dengan readingan ini so please be wise ambil positifnya aja ambil pesan-pesannya aja jika tidak risonit anggap jadi sebuah hiburan oke atau bisa pilih file yang lain yang masih ada tiga file lagi so thank you for watching thank you buat yang udah like dan subscribe jangan lupa share ke teman-teman kalian and buat yang belum jangan lupa subscribe dan like dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini thank you all bye halo buat yang pilih file dua ya grup dua dengan gelang tiger eye disini oke mari kita mulai baca yang pertama ada temperance lalu the high prestige wow king of wands and tree of swords hmm oke ya alright disini lumayan ya energinya aku merasakan ini agak menyakitkan ya bisa dibilang ya pertama ada tree of swords disini ada rasa kecewa ya sebenarnya ini bisa bisa dijadikan warning semoga ini tidak akan terjadi seperti itu ya karena disini kalian tuh udah sebenarnya tuh kalian mampu kalian tuh tahu sebenarnya ya misalkan dalam satu situasi atau satu keadaan tuh kalian tuh udah tahu kalau ini gak bagus buat kalian kalau ini bukan buat kalian atau kalian kalian dalam ngerjak sesuatu tuh udah ragu oh enggak ini gak bakal bagus endingnya seperti itu mungkin kalian ada feeling itu gitu ya dan ikuti aja intuisi itu karena ketimbang kalian ngejalanin padahal udah feeling kalian udah gak bagus ya ujung-ujungnya kalian bakal ujung-ujungnya bakal kecewa nanti so again disini percaya pada intuisi kalian itu yang di harapkan sama kartu-kartu ini yang dibilang sama kartu ini yang aku baca karena disini ada energy temperance dan high priest kalian tuh sebenarnya tahu intuisi kalian tuh sebenarnya kuat ya cuman mungkin kadang kalian ragu sama intuisi kalian ah bener gak sih kayak gini ah enggak enggak mungkin kayak gitu kadang kalian denial gitu tapi kali ini di khususnya di bulan april ya kalian harus dengarkan intuisi kalian ya karena ini menyengkut soal soal asmara juga terutama yang mungkin kalian sebenarnya orangnya terlihat kuat tapi sebenarnya feeling kalian tuh atau hati kalian tuh rapuh bisa dibilang kalian tuh cepat kasihan orangnya cepat iba sama orang ya ya bukan bukan berarti gak bagus itu sebenarnya bagus kalian tuh peka gitu kalian tuh sangat sensitif justru itu kalian harus gunakan intuisi kalian dengan baik nah jadi kalian percayakan pada intuisi kalian kalau memang hasil bilang hasilnya gak akan bagus it's okay don't do it gitu jangan lakukan itu tapi kalau intuisi kalian mengatakan just do it meskipun dalam pikiran kalian merasa merasa ragu lakukan aja gitu dan ya disini seperti agak sibuk ya multitaskingnya kalian bisa mengerjakan lebih dari satu tugas gitu yang aku baca disini ya dan kayak jadi sambilan gitu mungkin memang ini passionnya kalian kalian meng-create sesuatu dan itu kayak menghubungkan satu dengan yang lainnya gitu right dan menciptakan sesuatu yang baru itu yang aku baca dan ini menyangkut dengan karir kalian juga ya cita-cita kalian mungkin untuk meraih kesuksesan ya dan sesuai dengan passion kalian seperti itu ya terutama ide-ide kalian ini perlu direalisasikan ya ide-ide kalian dan again hati-hati ya kalau feeling kalian sudah bilang tidak it means no ya it means no oke kita lanjut ke kartu berikutnya ada clean it up dan soulmates oke ya ini right ada toxic relationship toxic partnership yang aku lihat juga disini yang mungkin kalian mungkin sudah merasakan kekecewaan dari orang-orang terdekat kalian ya orang-orang yang kalian percaya selama ini dan kalian malah dikecewakan merasa dikecewakan gitu dan itu perlu healing perlu di hilangkan perlu disembuhkan ya perasaan itu perasaan tidak percaya sama orang itu untuk kedepannya lebih baik apalagi ini untuk hari kalian kalian pun akan mendapatkan orang-orang yang menemukan orang-orang yang tepat untuk komunitas kalian untuk pekerjaan yang kalian lakukan dan mungkin untuk relationship kalian ya ya pastinya di bulan April ini sepertinya kalian akan menemukan orang-orang yang tepat untuk men-support apa yang kalian lakukan ya apa yang kalian butuhkan tentunya nomor next ada sensitivity right seperti yang aku bilang tadi ya kalian itu orang-orang yang sensitif dan chakra clearing it's oh oke jadi ini untuk grup 2 ini ini perlu banget healing ya perlu pembersihan perlu cleansing seperti itu ya perlu release mungkin kalian perlu refreshing juga perlu mungkin perlu menyendiri dulu buat yang cara healingnya sendiri mungkin perlu ke alam mungkin melihat pemandangan untuk refreshing ya buat beberapa orang ya lakukan hal-hal yang merefresh pikiran kalian ya untuk membersihkan hal-hal yang tidak perlu tadi hal-hal yang mungkin membuat kalian kecewa itu perlu disampingkan perlu dihilingkan perlu disembuhkan ya pertama harus diterima dulu ya kalau memang kalian kecewa harus diterima dulu mungkin memang sakit rasanya tapi kalian harus terima itu sehingga kalian bisa memaafkan orang-orang itu oke lalu nextnya ada nine of swords dan the hangman wow kalian memang banyak berkorban sepertinya atau orang-orang yang rela berkorban demi sahabat demi orang lain demi orang-orang yang tercinta demi orang-orang yang terkasih oke sensitif tadi yang kalian itu cepat cepat iba cepat peka sekali orangnya dan ya ini juga himbawan supaya lebih menghargai diri sendiri juga ya ya self-healing self-love dan respect terhadap diri sendiri juga ya kalau memang sudah capek sudah gak kuat gak mampu gitu udah lepasin aja gitu atau memang gak bisa bantu bilang aja gak bisa bantu gitu ya kalau jujur oke dan terakhir ada wind oke oke mungkin yang pilih file 2 ini mungkin sebagian besar adalah elemen angin atau aquarius gemini atau libra gitu ya dan yang paling besar itu orang-orang yang sangat sensitif orang-orang yang peka mungkin juga kalian six cent-nya terbuka atau third eye-nya terbuka dan ini orang-orang yang bisa kalian tuh bisa beradaptasi dengan lingkungan kalian kalian tuh pengen banget nolong kalian tuh pengen apa namanya selalu ada untuk orang lain selalu ingin menolong which is good kalian tuh orang-orang baik banget tapi again kalau kalian sudah merasa tidak mampu dan merasa kelelahan istirahat dulu ya atau bilang belum bisa bantu sekarang seperti itu oke self-love ini lebih ke respect terhadap diri sendiri juga oke lebih memperhatikan diri sendiri alright that's all untuk file number two dan ini adalah general reading ya kalau misalkan garisonate apa aja ini sebuah hiburan karena ini general reading belum tentu semua orang akan resonate dengan ini ya ambil pesan-pesan positifnya aja atau kalian bisa pilih file lain ya masih ada file yang lain lalu thank you buat yang udah subscribe dan like selama ini yang belum jangan lupa subscribe like dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini alright thank you I'll see you guys on the next reading bye hello untuk grup tiga yang pilih file tiga dengan gelang clear chords ya gelang transparan mari kita mulai yang pertama ada ace of pentacles lalu two of wands the stars dan three of cups oke wow ini ini awal yang baru untuk kalian grup tiga ya mungkin ada yang pengen atau mendapatkan tawaran kerja di luar ya atau mungkin tempat yang jauh dari sebelumnya dan this is a good opportunity ini adalah permulaan yang sangat bagus untuk kalian meskipun kalian harus memilih salah satu dan agak berat dalam memutuskan ya tapi ini adalah sebuah kesempatan yang baik dan kalian patut mencobanya ya yang aku bisa lecah disini karena disini a lot of opportunity dan banyak keberuntungan disini yang menyertai kalian dan prosesnya pun aku lihat akan lancar ya mungkin ada yang cepat ada yang pelan tapi lancar semuanya gak ada gak ada hambatan dan ada dan apa namanya menuju kebahagiaan gitu yang aku lihat ini sebelah selebrasi mungkin kalian ketemu orang-orang tepat ini dalam sebuah perayaan dalam sebuah pesta seperti itu ya ya mungkin dalam waktu kalian ngumpul mungkin saat minum mungkin ya mungkin gak sengaja ketemu orang ini yang memberikan kesempatan langka bisa dibilang langka dan agak jauh mungkin atau mungkin beda dari hal yang kalian kerjakan saat ini sehingga kalian agak ragu dan memutuskan berarti a new beginning ini sebuah kesempatan yang bagus dan jangan dilewatkan seperti itu ya right next ada loyal heart dan flexible oke ya kalian diminta di flexible disini ya mungkin ya seperti yang aku bilang tadi mungkin agak berbeda dari yang biasa kalian kerjakan tapi bukan berarti kalian tidak bisa mengerjakannya kalian patut mencobanya dulu siapa tahu memang ini tepat untuk kalian memang ini yang kalian butuhkan seperti itu ya so patut dicoba dan dilatih seperti itu ya karena kalian dibawangnya cepat belajar ya dan dalam your heart disini yang mungkin yang membuat kalian berat mungkin ada yang harus meninggalkan pasangannya atau meninggalkan keluarga tersinta sementara ya demi meraih impian seperti itu but it's fine to hanya sementara ya and you are safe ya it's fine you are safe jangan takut untuk mengambil langkah ini remember who you are right you are a powerful loving and creative child of God you are very loved right jadi jangan jangan ragu untuk mengambil ini ya mungkin hati kalian pun udah bilang udah mengatakan ayo ambil aja kesempatan ini right ini banyak yang apa namanya harus apa namanya percaya pada intuisi percaya dengan hati percaya dengan kata hati ini banyak sekali dari dari file 1 file 2 file 3 ini dikatakan harus percaya pada hati percaya pada kata hati gitu ya percaya pada intuisi alright next ada king of cups dan justice ya oke kalian harus memutuskan ini kan ya dan harus dipikirkan dulu matang-matang sebelum kalian mengambil keputusan ini dan again dengarkan kata hati kalian kalau misalkan ini memang bagus saya ambil aja gitu kalian ini juga bagus untuk balancing untuk keseimbangan kehidupan kalian mungkin keuangan kalian apalagi ya mungkin ini yang jadi pertimbangan adalah keuangan dan orang terkasih itu ya yang menjadi yang menjadi sulit gitu tapi ya kalian harus tenang harus dengan pikiran yang tenang dan hati yang tabah dalam mengambil keputusan ini oke and the last ada the counsel right kalian perlu memikirkannya matang-matang tapi seperti yang aku bilang tadi kalian tidak usah khawatir ini kesempatan yang patut dicoba ya karena keputusan akan selalu menyertai kalian ini ya banyak sekali kesempatan yang bisa kalian kai dengan mengambil langkah atau masuk ke dalam satu gerbang ini banyak kesempatan yang terbuka banyak kesempatan lain yang akan terbuka mungkin ini hanya satu kesempatan ini mungkin hanya sebuah gerbang aja untuk membuka kesempatan kesempatan lain seperti itu ya mungkin ini bukan ending ya yang apa namanya yang menjadi life path kalian seperti itu ya tapi ini awal dari akan menuju ke life path kalian seperti itu ya bisa dimahami lah ya mohon maaf kalau bahasa aku agak jelimet oke ya itu aja untuk grup 3 dan ini adalah general reading kemungkinan tidak akan resonate untuk semua orang ya so please be wise ambil pesan-pesan positifnya aja kalau misalkan gak resonate kalian bisa pilih file yang lain ya dan thank you buat yang udah subscribe dan like jangan lupa share dan buat yang belum jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini oke thank you guys I'll see you guys on the next video bye hello untuk player 4 ya untuk grup 4 dengan gelang amethyst oke mari kita mulai kita baca yang pertama ada the world page of cups lalu ten of swords five of pentacles oke lalu ada mending by the book oke oke disini dulu ya ini kenapa aku langsung buka karena disini ada five of pentacles and ten of swords why padahal awalnya udah bagus di the world tapi ini yang aku dapet ya dari dari tarot ini aku dapetnya kalian mungkin terlalu santai kemarin-kemarin terlalu santai jadi tidak mempersiapkan diri jadi kayak sedikit lengah ya tidak mempersiapkan diri dan itu yang membuat kalian kewalahan akhirnya capek sendiri karena tidak karena kurangnya persiapan seperti itu ya karena di awal merasa merasa sudah cukup atau merasa fine-fine aja gitu di awal sehingga ada bagian-bagian yang terlupakan dan kalian jadi lengah untuk mempersiapkan the worst case ke depannya seperti itu tidak siaga aja gitu awalnya dan jadinya malah ya itu jadinya malah susah sendiri mungkin dari segi financial juga ya mungkin dari segi pikiran juga jadi stress kayak gitu kan karena kurangnya persiapan itu dari awal karena bisa dibilang sedikit meremehkan dari awal so jadinya agak agak permainya agak kewalahan deh jadinya agak kesulitan disini dan sekarang dihimbau untuk memperbaiki itu semua pelan-pelan ya dan belajar dari kesalahan ini ya belajar dari situasi ini kenapa bisa seperti ini so it means jangan sampai lengah jangan sampai terlalu santai di awal atau terlalu meremehkan gitu dari awal semua hal perlu dibajar semua hal perlu dipersiapkan so ini by the book ya harus belajar lagi belajar dari kesalahan ini dan memperbaiki diri memperbaiki diri ya lalu next ada breathe dan passion oke ya tenangkan diri dulu ya damaikan hati dulu ya sebelum memulai lagi dan which is good kalian akan menemukan passion kalian lagi ya kalian perlu meditasi mungkin menangkan diri bernafas lega seperti itu ya so kalian akan mendengarkan besikan lagi oh ini loh passion ini passion kamu ini sebenarnya yang kamu butuhkan ini sebenarnya yang kamu inginkan selama ini mimpi-mimpi kamu so belajar lagi untuk menemukan passion-passion kamu ya seperti yang kemarin tercecer gitu kamu kabaikan karena kamu tidak urusin karena kamu meremehkan hal-hal itu atau terlalu sibuk bersenang-senang berfoyal-foyal mungkin ya sehingga jadi lengah seperti itu so so this time itu nanti mungkin nanti di bulan April kalian perlu belajar lagi find your passion ya find creativity lagi oke next ada knight of cups dan ten of cups wow oke ya pelan-pelan semuanya akan tertata rapi lagi ya meskipun agak lambat karena ini seperti dari atas jatuh tersungkur seperti itu ya seperti jatuh kulubah yang dalam but gak apa-apa kalian bisa belajar dari situasi ini dan pelan-pelan akan kembali seperti semula pelan-pelan akan kembali menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya meskipun agak pelan tapi pasti seperti itu ya dan last one adalah sweat large oke ini seperti new beginning buat aku ya kartunya kalian harus keluar dari keterpurukan ini membuka gerbang baru membuka kreativitas baru mungkin dan mengerjakan apa yang menurut kalian itu adalah passion kalian dan ide-ide kalian direalisasikan seperti itu ya ini permulaan baru lagi new beginning lagi so diharapkan bisa muncul kreativitas baru diharapkan dengan new mindset ya pola pikir yang baru yang lebih positif ya yang lebih tenang seperti itu gak terburu-buru gak tergesa-gesa ya dan lebih bijak tentunya oke right again ini sebuah pukulan seperti itu ya tapi pukulan yang baik sebenarnya cuman kita bagi manusia kadang berlarut-larut dalam kesedihan gitu ya jangan jangan seperti itu sedih boleh tapi jangan terlalu lama ya aku mengerti ini situasinya gak apa ya gak bagus gitu tapi pelan-pelan kalian harus membangkitkan diri lagi ya ya harus find yourself lagi harus bisa tegar menghadapi keadaan ini oke that's all untuk file number 4 ya untuk file 4 dan ini adalah general reading kemungkinan tidak semua orang kalau resonate dengan readingan ini so please be wise ambil pesan-pesan positifnya aja dan kalau dari resonate kalian boleh pilih file yang lain ya and then thank you buat yang udah subscribe like dan juga share buat yang belum silahkan klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini right thank you guys I'll see you on the next video bye